Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Halo teman-teman semua Gimana nih kabar kalian Semoga kabarnya baik-baik aja Dan sehat selalu ya tentunya Seperti biasa hari ini aku mau share lagi ya Untuk kegiatan aku di hari selasa pagi Dan ini jadwalnya aku tuh belanja mingguan ya bun Tapi saya belum ke pasar Ini aku mampir dulu ya ke ATM Aku mau ngambil duit dulu Dan ini aku juga udah sampai ya bun di pasar Kali ini aku ke pasarnya sendiri aja Nggak ditemenin sama suami dan anak aku Karena hari ini aku mau mencoba record video lagi ya bun di pasar Tapi emang sih kalau bikin video atau buat video di pasar ini Nggak pernah bagus Karena videonya itu goyang-goyang ya bun Karena ini posisinya kan aku lagi jalan Dan jujur aja ya aku tuh udah nggak malu sama sekali Kalau mau buat video kayak gini di pasar Tapi waktu awal-awal aku nge-youtube Dan aku juga mau buat video di pasar itu Sumpah aku malu banget ya bun Dan aku tuh nge-recordnya itu sembunyi-sembunyi gitu Handphone aku tuh aku taruh di balik dompet gitu ya bun Sampai nggak kelihatan gitu ya sama orang-orang Kalau aku tuh lagi ngerekam gitu bun Tapi sejauh ini Karena emang udah hampir beberapa bulan juga ya Aku nge-youtube Jadi rasa malu atau minder itu udah nggak ada sama sekali ya bun Di benak aku Lanjut Jadi disini aku tuh mau pergi ke langganan aku Jadi setiap pasar yang aku pergikan itu Pasti aku punya langganan ya bun Jadi untuk pertama disini aku mampir dulu ya bun Buat beli tomat Kalau untuk harga tomat Tadi aku tanya masih sama dengan minggu kemarin Yaitu Rp8.000 per kilo ya bun Kalau di daerah kalian gimana bun Harga tomat itu mahal atau lagi murah Tapi kalau menurut aku ini harga tomat ya lumayan juga ya bun Karena biasanya kan sekilo itu dapat Rp5.000 Tapi ini agak kenaikan gitu ya bun Rp3.000 Terus disini aku juga ada beli bawang Aku beli bawang merah itu Rp10.000 Terus aku juga beli bawang putih Rp5.000 Dan disini juga aku langsung aja beli cabai rawit Dan sebenarnya di rumah itu aku masih punya stok ya bun Sedikit gitu untuk cabai, tomat, bawang merah, dan bawang putih Aku tuh kalau pasar hari selasa ya bun Aku tuh beli semua tomat, cabai, dan perbawangan itu satu tempat di tempat langganan ini Tapi kalau untuk pasar hari minggu itu beda-beda lagi ya bun Aku tuh punya tempat langganan cabai beda Terus langganan tomat juga beda sama bawang itu beda Itu kalau pasar hari minggu Tapi kalau untuk pasar hari selasa Ini kan yang paling dekat dari rumah Jadi aku belinya semuanya di satu tempat ini aja Karena yang punya itu ajinya baik banget loh bun Terus selesai tadi Ini aku mau pergi beli ikan dulu Jadi aku mau pergi ke tempat ikan Aku tuh paling gak suka ya bun Kalau ke pasar itu keliling-keliling Aku tuh paling gak suka dan paling gak mau juga Karena capek ya harus bawa tentengan terus harus kesana kemari Dan ini tuh kalau gak salah masih sekitar jam tujuan Dan untuk pasar juga lumayan rame bun Tapi kalau untuk para penjualnya itu masih belum pada buka gitu Tapi jam tujuan mataharinya kan lumayan cerah banget ya bun Beda dengan kemarin Soalnya kemarin itu hujan gitu Dan ini aku mau mampir dulu ya bun Untuk beli ikan lajang sama ikan tongkol Kebetulan aku dan suami dan anak aku itu paling suka banget ya Sama ikan seperti itu Jadi aku belinya itu 20 ribu Karena satu tempat itu harganya 10 ribu Aku beli aja dua tempat Tapi beda ukuran ya bun Dan ini aku juga lagi liat-liat udang bun Aku tuh pengen beli Tapi sayangnya uang aku bawa itu gak cukup Karena budget aku tiap minggu itu kan hanya 100 ribu Kalau saya mampir beli ikan Disini aku lanjut aja ya bun Mau pergi ke tempat sayur Jadi ini tuh bapak-bapaknya langganan aku Di pasar hari minggu Dan akhirnya aku ketemu di pasar hari selasa Jadi aku mampir aja bun Langsung aja ke tempatnya Aku nanya untuk harga kol Ternyata harga kol itu lumayan murah Aku beli kol Ini kolnya itu lumayan gede ya bun Harganya murah hanya 5 ribu Terus aku juga ada beli buncis Sekarang aku tuh gak banyak-banyak lagi ya bun Buat nyetok sayuran Aku beli secukupnya aja Karena takutnya kalau aku nyetok banyak-banyak Nanti sayurannya itu pada rugi dan mubazir Berhubung aku sendiri pergi ke pasar Jadi aku tuh kalau beli ikan yang aku suka aja ya bun Dan yang aku bisa makan Kecuali ada suami aku ikut Mungkin dia boleh milih-milih ikan yang sesuai dengan seleranya ya bun Aku juga mampir beli duo bun Atau ikan teri Itu harganya 20 ribu Dapatnya setengah kilo Lumayan banyak ya bun Dan itu bisa sampai 1 bulan gitu Terus disini aku juga mampir buat beli tahu dan tempe Sebenarnya disini aku tuh udah mau lanjut pulang Tapi aku ngeliat ada yang jual perabotan serba 2 ribu Jadi aku mampir buat beli ini ya bun Tempat-tempat kecil seperti ini Dan warnanya tetap yang warna pink gitu bun Terus disini aku juga ada beli Apa ya namanya itu kayak keranjang-keranjang kecil Itu mungkin nanti bakal aku Apa ya aku pakai buat naro bawang Dan untuk perabotannya aku beli 2 yang tempat kecil Terus 2 juga yang keranjang Jadi untuk totalannya semua itu 8 ribu Murah banget ya bun Andaikan aku bawa duitnya lebih Mungkin aku bakal hilaf gitu ya bun Dan ini juga salah satu cara untuk berhemat ya bun Jadi kalau ke pasar itu harus bawa duitnya pas-pasan Biar kalau ada yang lain Yang kelihatan dengan mata Terus yang cantik itu gak bisa dibeli bun Karena duitnya di bawah itu pas-pasan Terus pas di jalan mau pulang Aku tuh keingat Kalau minggu lalu itu aku gak jadi beli ikat rambut ya Buat anak aku Berhubung kali ini aku sendiri Jadi aku mampir aja buat beli ikat rambut Kenapa minggu kemarin aku gak jadi Karena anak aku itu nangis ya bun Aku maunya beli ikat rambut Tapi ternyata anak aku itu nangis mainan Sementara pas minggu kemarin itu Anak aku itu baru aja selesai Aku beliin mainan gitu bun Tapi gak mungkin kan aku harus beli mainan tiap minggu Sebelum pulang disini aku mau mampir dulu ya Buat beli jajanan pasar Aku cuma mau beli donat sama pisang ijo Untuk suami dan anak aku Karena pagi ini aku tuh gak sempat masak ya bun Ini aku udah selesai ya bun Untuk belanja mingguannya Dan aku mau lanjut pulang Untuk totalan semua ini Kurang lebih 128 ribu ya bun Emang sih over budget Tapi over budgetnya bukan untuk belanja mingguan ya Karena aku tadi ada beli perabot Dan ikat rambut anak aku Terus juga ada Aku beli jajanan pasar Dan itu semua di luar budget belanja mingguan Dan ini aku udah nyampe aja ya bun Di rumah Terus aku nanti mau Ngeluarin ikan sama tahu Takutnya nanti Hancur gitu ya bun Ketindis gitu sama Barang-barang yang lain Dan ini anak aku Ini langsung aja nanya gitu ya bun Ada gak kue aku bawa Terus karena ada aku beli Jadi aku kasih gitu bun Dan kalian jangan salvok sama rambut anak aku ya bun Dia itu baru aja bangun tidur Makanya rambutnya seperti itu Terus disini aku mau ngeluarin aja ya Untuk ikan Dan ternyata di dalam kantongan itu Udah basah gitu bun Jadi aku mau cepat-cepat aja Buat ngeluarin ikan sama tahu Untuk video bongkar belanja mingguan ini Aku buat video baru Karena gak mungkin ya bun Aku masukin ke video ini Nanti durasinya itu kepanjangan Terus disini Suami dan anak aku itu Mau makan pisang hijau bun Kalau untuk pisang hijau di tempat aku Kebanyakan seperti ini Mereka itu pakai kulit dadar Terus dimasukin pisang Dan digulung Dan ditambahin flag itu bun Dan untuk harga kue-kue sekarang Itu kebanyakan udah 5.300 Kalau di tempat kalian gimana bun Kalian boleh komen dong di bawah Biar aku itu juga tahu ya Dan gak terasa juga ya Ini udah di akhir video Kalian nemenin aku dari awal sampai akhir Aku pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh